Intro Hai Sobat Medkom, balik lagi di Kepo sama Fadila Irna disini Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama atlet surfing asal Batu Karas Udah ada Deyan Permana disini, hai Kak Deyan, apa kabar? Halo, baik-baik, apa kabar? Baik-baik, gimana nih kesibukannya? Kesibukannya ya seperti biasa, training tiap hari gitu Kayak pagi-pagi, exercise, surfing, gitu aja sih seperti biasa-biasa aja Seperti biasanya gitu ya, karena tinggal dekat pantai juga ya Training sambil main juga, surfing, kayak gitu Tapi biasanya selain itu kalau lagi senggang ngapain biasanya Kak Deyan? Soalnya aku kan suka lihat di Youtube, Kak Deyan suka mancing sama motoran juga Ya, kebetulan Ya itu kalau kebetulan ombak Kadang kan namanya ombak nggak setiap hari ada tuh ya Kalau kebetulan pas ombak sepi Maksudnya nggak ada ombak kecil Bisa main motoran kayak off-road, kayak gitu Terus ya kalau kecil Misalkan musim sekarang nih udah mulai ombak tuh nggak terlalu sering datang Ya pergi mancing juga ya, nambah-nambah aktivitas aja lah Kalau nggak itu paling saya kan buka coffee shop kecil-kecilan lah di pantai gitu Kayak namanya cowboy coffee Jadi dekat banget sama pantai Jadi kalau ngopi di sana bisa langsung lihat ke pantai tempat biasa Kita main surfing gitu Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Kita akan throwback sebentar dulu Apa sih pengaruh terbesar K Deyan sehingga milih menekuni olahraga surfing ini gitu Pengaruhnya sebenarnya karena Kebetulan saya hidup di pantai juga Terus ngelihat potensi senior-senior kita lah Maksudnya ya server senior yang ngelihat jejaknya tuh Mereka bisa trapling dengan bermain surfing gitu Bisa pergi ke luar negeri, berbeda daerah, bisa ketemu orang-orang luar gitu Itu yang kayak mempengaruhi saya kayak Wah aku juga pengen kayak gitu Kayak dengan bermain surfing Aku pengen pergi ke berbagai negara gitu Kayak gitu Itu sih yang membuat mempengaruhi kayak bener-bener Nekuni-nekuni karena Ya namanya Apa? Usaha lah ya Kayak berjuang kayak pengen sampai titik Ya Alhamdulillah sampai di Apa? Aja di atlet Indonesia gitu K Deyan tau bahwa Indonesia termasuk salah satu destinasi wisata mancanegara Dengan tujuan surfing kan Menurut kalian sendiri Apa sih yang jadi daya tarik orang-orang datang ke Indonesia gitu? Sebetulnya dari karakter ombak sih Kalau menurutnya Ya jadi ya Kalau di Indonesia tuh banyak sekali pilihan ombak Jadi mulai dari pemula Terus menengah Terus kayak lebih ke atas lagi Profesional atau lebih ekstrim lagi Itu di Indonesia banyak banget pilihannya gitu Misalkan kalau kayak di Bali aja Itu pilihan-pilihan tempat buat belajar-belajar Itu beda-beda daerah tuh banyak sekali gitu Dan si tipikal ombaknya tuh Apa ya Konsisten dan Sangat bagus lah Saya kan sering pergi kayak ke Thailand Ke Filipin Terus ke Malaysia Kalau ngebandingin ombak sama di Indonesia Indonesia lebih Apa ya Lebih enak lah gitu Kebanyakan yang murah juga gitu Tinggal di Indonesia Kalau Bali kan emang udah terkenal kan Sama ombaknya untuk surfing gitu Cuman untuk Batu Karas Belum seterkenal Bali gitu pada umumnya Tapi Aku sering ngeliat nih Kenapa Batu Karas tuh tetap rame gitu Jadi tujuan para surfer Apakah ombaknya beda atau gimana? Ya Jadi sekarang Batu Karas tuh terkenal Karena ombak papan panjangnya Jadi kan surfing tuh ada dua jenis Jadi ada papan surf pendek Di penggantinya softboard sama longboard Jadi kalau buat longboard tuh tipikal ombaknya tuh yang panjang Dan nggak terlalu keras Kalau di Bali kan kebanyakan ombaknya tuh besar-besar Terus ya bawahnya karang Kalau di Batu Karas Kita punya point break Kalau point break tuh pecah dari satu titik Dan itu cukup panjang banget Bisa disebut Makanya tipikal ombak kita tuh lebih dominan ke papan panjang Makanya orang banyak yang bilang Ada spot papan panjang terbaik itu di Australia Dan keduanya itu di Indonesia di Batu Karas gitu Dan makanya Makanya ya orang-orang banyak kesini tuh Kebanyakan ya karena ingin mencoba Tipikal ombak gitu Yang disini Tapi gimana kondisi Batu Karas sekarang Kak Di masa pandemi Masa pandemi Ya jelasnya Sepi-sepi banget Kita yang tiap bulannya ada Wisat taman Apalagi kebanyakan warga di Batu Karas Mereka bertanggung kepada Parwisata gitu Jadi kalau Betawanya gak datang Mereka gak bisa Ambil apa Penghasilan gitu Gak dapat penghasilan Tapi Alhamdulillah sekarang Mulai-mulai Ya bulan ini udah ada beberapa Turis mungkin Sudah mulai rame lagi ya Yang dari balik kalau tiap weekend Turis lokalan Tiap weekend banyak Alhamdulillah ya Penuh lah kalau kayak Homestay-homestay Hotel tiap weekend Kalian sendiri kan Sering melakukan Surf-trip kan Ke berbagai pantai Di Indonesia Maupun luar negeri Bisa diceritain gak Ke teman-teman Metcom yang nonton nih Pernah kemana aja Dan Gimana pendapat Dan sendiri Tentang pantai dan ombaknya Untuk selama bermain surfing Sering ke Malaysia Pertama kali ke Malaysia Terus ke Filipin Ke Thailand Ke Jepang Ke India Paling cuma di Asia-Asia aja sih Cuma dari semua itu Paling lebih suka ke Malaysia Jadi hampir dulu Dari dulu Ya dari Dari tahun 2016 tuh Sampai sebelum pandemi Itu tiap tahun ke Malaysia Oke Jadi sebetulan Ada kompetisi juga Tapi kayak Extend lebih lama lagi Gitu Jadi lebih suka aja Di Malaysia Karena Ya Orangnya enak Terus tempatnya juga enak Dari ombaknya juga enak Tadi kan Kalian sempat nyebutin kan Di Malaysia Terus ke Thailand Filipin Terus ke Jepang juga kan Ke India Boleh gak diceritain Satu-satu Kayak Pengalamannya Dari Masing-masing negara nih Ada pengalaman suruh apa Kayak gitu Mungkin mulai dari Tadi Malaysia udah ya Mungkin lanjut ke Filipin Saya udah Tiga kali mungkin ke Filipin Cuma yang paling berkesan Itu yang kemarin Pas Si Gims Ya Si Gims 2018 Itu yang paling berkesan Ya berkesannya Alhamdulillah Dapat Perunggu Perunggu ya 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 Apa ya Kayak perjuangan Pengen ke Filipin Ikut C-Gims tuh Lumayan berat juga Waktu itu Kayak Kita sama coach juga Sebenarnya kan kayak Surfing tuh PB baru yang masuk Poni gitu Jadi kayak Di C-Gims tuh Baru pertama kali Sabang surfing yang masuk Multi event Baru ikut multi event Terus pelatih kita juga Langsung Nargetin 2 emas Itu kayak cukup berat juga Alhamdulillah Karena kita kerjasama Semuanya kompak Dan Itu Dapat target lah Jauh lebih Jauh dari target Itu sih yang paling berkesan Dari Asia Dari semua trip itu Di C-Gims kemarin Oke Terus kalau Thailand Gimana itu? Kalau Thailand Ya Sama Ikut kompetisi juga Cuma karena Karakter ombak Thailand Kurang Apa ya Beda lah jauh Kalau sama dari Indonesia Tapi kalau ombaknya Angin Terus gak karuan Tapi karena pergi ke sana juga Buat kompetisi Jadi Ya Mau gak mau Harus ikut gitu Tapi buat tempat Kayak semua anak Anak surfing Apa Surfer di sana Enak-enak Hampir semua Gitu Kalau Jepang gimana? Sama aja Atau gimana? Kalau Jepang itu Bisa sebut Berkesan sih Bisa sebut Paling Gak paling Jadi Kalau yang paling berkesan Kemarin Filipin Tapi ini kayak Perjuangan banget lah Dulu pengen kejutan Sebelum ke Jadi bisa disebut Cerita lah sedikit lah ya Gak apa-apa Ayo kita sharing Jadi Dulu tuh Ada acara Asia Tour gitu Jadi Asia Tour itu Mereka ngadain tiap tahun Di berbagai negara gitu Biasanya di tiga negara Pertama di Bali Yang kebetulan Keduanya itu di Jepang Saya ikut yang di Bali Kalah di semifinal Tapi Setelah itu Saya dapat invitation Untuk ikut Seri keduanya Di Jepang Gitu Dan Saya coba Ngobrol ke sponsor saya Buat Bisa ngirimin ke sana Dan Dibantu sama dia Cuma tapi buat tiket aja Tiket ke Jepang Jadi buat akomodasi Hotel kayak gitu-gitu Aku harus Dibantu sendiri Itu sempat bingung Waktu itu Namanya Jepang kan Tahu-tahu tuh Apa Mahal gitu kan Semua Terus Aku yang Maksudnya Waktu itu Belum terlalu sering juga Pergi keluar Gimana cara ngambil uang Terus gimana Kalau nyasar Kayak gitu-gitu Tapi kayak Dalam hati itu Pengen banget gitu Pengen banget ke Jepang Pengen tahu Pengen Yang ngebuktiin juga gitu Bahwa aku bisa gitu Terus Sampai Apa Udah mentok lah gitu Bingung Gak dapet dana Akhirnya Kebetulan Ada motor Saya gadein Karena saking pengennya Digadein Terus Kebetulan orang tua juga Yang ngebantu Tapi gak terlalu gitu Sampai Ikut Bantu-bantu parkir Jadi kan Kalau ramai itu Gimana di Batu Karas Ya Anak-anak karang tarunnya Suka ngelolak parkir gitu Kayak motor-motor gitu Ya Alhamdulillah Nambah-nambah Terus abis itu Oke aku berangkat Aku ngobrol ke sponsornya Terus aku harus Ngajuin pisah Sempat awalnya Ngajuin pisah Dibantu sama temen Tapi karena Waktunya terlalu mepet Dia bilang Gak bisa pakai agent Harus langsung datang Ke embesi Kedutaan di Jepang Kedutaan di Jakarta Maksudnya Dan terpaksa Berangkat ke sana Itu tuh Tinggal Lima hari lagi Berangkat Saya ke sana Berangkat pakai bus Dari sini Nyampe ke sana Sudah bawa dokumen juga Kebetulan ada kakak Untungnya diantar Sama kakak Dari Jakarta Kedutaan Di interview Seberapa Pertanyaan Terus Saya harus nunggu Dua hari Kalau nggak salah Dua hari Terus tinggal di Jakarta Habis itu balik Alhamdulillah Pisahnya keluar Dan langsung Booking tiket Sebenarnya Sudah di booking Tapi lebih Buat Konfirmasi lagi Nah habis itu Habis dari Jakarta Saya balik lagi Ke Batu Karas Buat bawa baju Dan Besoknya tuh Harus berangkat lagi Kebetulan Pas saya di Jakarta Papan surfing tuh Udah dititipin Ke temen Temen yang serang Bawa kalian Yang suka datang Ke Bandung Dia pulang Eh suka datang Ke Batu Karas Dia pulang ke Bandung Aku titipin Karena Kalau buat sewa Mobil khusus kan Lumayan juga gitu Saya titipin Ke Bandung Saya pulang Ke sini Pokoknya udah di Bandung Saya ambil baju Berangkat lagi Ke Bandung Ambil bot di Bandung Karena bingung Itu saya dianterin Gak apa-apa Saya naik bus aja Dianterin ke Lewi Panjang Terminal Lewi Panjang Bandung Itu tuh Orang pada ngeliatin gitu Semua orang ngeliatin Aku bawa papan panjang Yang hampir 3 meter Itu orang bawa apa Mungkin ngeliatin Terus Nyaperin busnya Ada busnya Mau berangkat ke Jakarta Terus dia bilang Bagasinya Sudah penuh Bapan itu kepanjangan Gak bisa dibawa Terus gimana Pak Ini Saya harus berangkat Ke Jakarta Besoknya itu Besok malamnya itu Saya harus berangkat Ke Jakarta Saya lihatin tiketnya itu Ya udah gak apa-apa Kamu Di Prima Jasa Bas Prima Jasa Karena ada smoking area Gak apa-apa Dimasukin ke sana Tapi kamu harus Bayar 2 kursi Jadi 3 kursi Sama saya gitu Ya udah gak apa-apa Yang penting Saya harus berangkat Ke Jakarta Akhirnya dimasukin Di belakang Dan saya duduk Juga di belakang Sampai ke Jakarta Dari Jakarta Dijemput Sama kakak Besoknya Dianterin Besok malamnya Dianterin ke Tangerang Dan ada lagi Pas nyampe Dari airport Mau check-in Kena charge lagi Jadi si Sponsor saya Pas tiket Booking tiket Pesawatnya itu Enggak sama Si Support equipment Jadi kayak Spot equipment gitu Nah Kena charge lagi Sekitar 100 dolaran Itu udah Bingung banget Udah Uang dikit Kena charge lagi Ya udah Gak apa-apa Bayar di sana Yang penting Bisa berangkat Berangkat ke sana Dan untungnya Si eventnya itu Udah ngeorganisasi semua Kayak penjemputan Dimana tinggal Kayak gitu Terus dijemput Berangkat Nyampe Ke Narita Dari Narita Untung ada yang ngejemput Nyampe ke Apa Ke lokasi Serving itu Tempat serving Sekitar 5 jam Dari airport Ya Lati-lati Dan Ya dari semua perjalanan itu Cerita itu Alhamdulillah Dapet juara 1 Itu nama kompetisinya apa Kak? Ras Asia Tahun 2017 Tapi siapa sih Kak Figur atau server Yang Kak Dian idolain Di dalam negeri Maupun di luar negeri Dan kenapa tuh Kalau boleh tahu Kalau di dalam negeri Kebetulan Senior saya sendiri Namanya Kak Husni Jadi Saya disebut Dia yang lebih Apa ya Ngemotivasi Kita untuk Bermain Papan Serving Panjang Dia bilang Karena Kalian mau ngapain sih Main papan penek Di sini Orang-orang dari luar Kesini itu Karena pengen Main papan Panjang Kalian di sini Main papan Pendek Coba main papan Panjang Karena Di Indonesia juga Kan gak terlalu Banyak orang Bermain papan Panjang Terus dia bilang Cari sponsor Lebih gampang Pada intinya Tempat kita tuh Emang buat Papan panjang Kalian cobalah Berlatih Berlatih Terus abis itu Saya coba Kebetulan Sebenarnya banyak Pemain Papan Panjang Dari Batu Karas Yang udah Bermanca negara Maksudnya Pergi keluar Ikut kompetisi Itu Salah satunya Kamusni itu Senior Terus ada Danny Blackboy juga Terus ada Arif Mencos Nah kan Dan sendiri Pernah ngelatih Serving kan Di Bali Dan sekarang Ngelatih Serving di Batu Karas Tapi Persiapan apa aja Harus dilakukan Kalau pengen Serving Khususnya Untuk Pemula Kesiapannya Untuk Ya Harus Siap Digulung Ombak Ya pasti Karena main Sama Ombak Ya paling Apa aja Sebenarnya Sebenarnya Kalau buat Belajar Serving Di Batu Karas Itu Paling aman Banget Karena Bawahnya Pasir Terus Kita juga Teluk Jadi Kita gak Arus Di pantai Itu gak Terlalu Keras Anak 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 Kecil Umur 10 Tahun Udah Bisa Belajar Di Batu Karas Karena Saking Amannya Tempatnya Untuk Mempersiapkannya Paling Siap Hitam Siap Pegal Padahannya Pasti Harus Coba Ngedayung Paling Itu Aja Dan Yang aku Lihat Dari Instagram Juga Kalian Suka Ngelatih Serving Ke Anak Di Batu Karas Itu Emang Atas Inisiatif Sendiri Atau Gimana Ya Inisiatif Sendiri Sebenarnya Kayak Aku udah Ngerasain Ketitik Dimana Jadi Atlet Indonesia Jadi Kayak Aku Sendiri Nanemin Aku Pengen Adik-adik Aku Yang Di Batu Karas Pengen Ngerasain Sama Kayak Aku Juga Gitu Jangankan Sampai Aku Udah Nyampe Jadi Kayak Lupa Ke Mereka Jadi Kayak Pengen Nerusin Apa Ya Ada Regenerasi Ya Next Generasi Dari Batu Karas Gitu Jadi Kebetulan Kan Sebelumnya Juga Gak Ada Yang Ngelatih Gitu Lebih Ngarahin Gitu Ke Mereka Gitu Dan Alhamdulillah Ya Anak-anak Sekarang Disini Banyak Banget Anak-anak Kecilnya Gitu Kalo Sore Sore Serping Sampe 20 Orang Cewek Cowok Gitu Kalo Dulu Aku Main Serping Dimarahin Kenapa Dulu Kan Kalo Main Serping Dulu Keliatannya Bergaul Di Pantai Itu Ya Orang Tua Dulu Gitu Ya Kan Pergaulan Di Pantai Kurang Bagus Kayak Mabuk Kayak Gitu Lupa Kayak Laji Kayak Gitu Gitu Makanya Dulu Kalo Main Serping Main Ke Tempat Serping Suka Dimarahin Gitu Kalo Sekarang Sama Orang Tuanya Dianterin Ke Pantai Serum Main Serping Kalo Dulu Sore Sore Itu Udah Bawa Kayu Segini Nungguin Dari Pinggir Siap Kita Lari Kemana Bentar Biar Gak Ketawa Kalo Sekarang Diatri Sama Orang Tua Ke Pantai Tapi Sekarang Kak Dian Buka Training Untuk Anak-anak Atau Kalo Soma Aku Pengen Belajar Serping Sama Kak Dian Bisa Bisa Kebetulan Saya Buka Serping Lessen Namanya Hang Five Siapa Yang Mau Belajar Kayak Beginner Atau Pertengahan Atau Buat Belajar Kayak Jalan-jalan Kayak Sendiri Kalau Main Serping Jalan Kedepan Ada Terus Kebetulan Sekarang Ngelatih Tim Cina Lewat Online Kayak Gini Jadi Mereka Krunya Itu Timnya Itu Videoin Nanti Kita Review Bareng-bareng Apa yang Salah Gitu Tapi Justru Susah gak Kalau Online Kayak Gitu Karena Gak Ketemu Secara Sebetulnya Lumayan Susah Tapi Karena Kondisinya Juga Kayak Gini Jadi Sebenarnya Mereka Juga Sudah Minta Saya Untuk Pergi Ke Cina Buat Ngajar Tim Cina Tapi Ya Sulit Buat Kayak Orang Indonesia Pergi Keluar Apalagi Kondisinya Kayak Gini Kan Ya Kita Belajar Online Aja Tapi Cukup Efektif Sebenarnya Ya Kalau Efektif Lumayan Efektif Karena Kita Lihat Bareng-bareng Di screen Jadi Kayak Aku Nunjukin Nah Ini Yang Salah Ini Yang Benar Setiap Satu Orang Satu Orang Jadi Nah Buat Kedepannya Kayak Pergerakan Tangannya Kamu Harus Kayak Gimana Aku Contohin Kayak Gitu Jadi Mereka Lebih Nulis Sendiri Jadi Apa Yang Harus Dibetulin Nah Nanti Session Selanjutnya Kita Lihat Bareng-bareng Apakah Dia Udah Ngebetulin Pergerakan Badannya Atau Pergerakan Tangannya Kayak Gitu Jadi Bisa Kelihatan Ya Sebenarnya Lebih Bagusnya Langsung Oh Ya Kan Sekarang Isu Kebersihan Pantai Ini Lagi Tinggi Banget Tapi Di Batukara Sendiri Gimana Apakah Warga Batukara Sangat Peduli Dengan Kebersihan Pantai Dan Atau Gimana Apa Biasa Yang Dilakukin Sama Teman-teman Di Batukaras Ya Dari Komunitas Kita Kan Punya Komunitas Serving Juga Batukaras Serving Club Terus Dari Batukaras Clear Juga Sebenarnya Banyak Komunitas Komunitas Di Daerah Pangandaran Yang Peduli Terhadap Pelimpungan Kita Pas Batukaras Clear Sama Batukaras Serving Club Kita Selalu Ngadain Tiap Dua Minggu Sekali Atau Biasanya Puncak Ramer Abis Long Weekend Kita Bersih-bersih Bareng-bareng Semua Anak-anak Surfer Bersihin Pantai Tapi Untuk Kebanyakan Alhamdulillah Peduli Lingkungan Pedagang Terus Pelaku Wisata Di Pinggir Pantai Peduli Lingkungan Kita Balik Lagi Ke Perhatan Sea Games Tahun 2019 2019 2019 2019 2019 Di Filipin Waktu itu Ada Berapa Orang Yang Jalan Yang Mewakil Indonesia Totalnya Dari Kopan Panjang Longboard Saya Sama Teman Saya Untuk Cowoknya Satu Cewek Dan Untuk Pemain Softboard Dua Cowok Sama Dua Cewek Kebetulan Yang Satu Main Longboard Dia Ikut Dua Longboard Dua Cewek Longboard Dua Cowok Longboard Sama Dua Cewek Softboard Dua Cowok Softboard Sekitar Delapan Orang Buat Atlet Sama Official Yang Lain Sekitar 15 Orang Semuanya Kalau Dari Batukara Sendiri Ada Dua Orang Ada Dua Orang Buat Kepan Panjangnya Itu Tadi Kita Belum Balik Lagi Pas Dan Meraih Perunggu DC Games 2019 Gimana Proses Di balik Itu Semua Gimana Bisa Seleksi Dan Lain Apakah Ngelewatin Proses Kurasi Dulu Atau Gimana Nah Itu Prosesnya Itu Jadi Si Official Atau Coach Itu Dia Nge-seleksi Ranking Ranking Terbaik Ranking Terbaik Dari Apa Ada Acara Yang Asia Yang saya ikutin Yang Asia Tour Itu Jadi yang Berbeda Daerah Itu tiap tahun Selalu Ngadain Jadi Siapa Atlet Terbaik Di Ranking Itu 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 Sudah Otomatis Masuk Ke Tim Indonesia Maksudnya Tim Serving Dan Kebetulan Selama Dari 2017 2018 Sampai Terakhir Kemarin 2019 Saya Menuduki Posisi Kedua Se-Asia Untuk Ranking Jadi Dari Ranking Setiap Tahunnya Posisi Kedua Selalu Kalah Sama Ada Orang Dari Filipin Kalau Nggak Jepang Jepang Tapi Berarti Untuk Di Indonesia Ranking Pertama Nah Kak Aku Kan Sebagai Orang Awam Suka Takut Ke Beberapa Pantai Karena Ngelihat Ombak Yang tinggi Terus Ngelihat Binatang Laut Belum Lagi Karena Yang Pajam Tajam Kalau Kadean Sendiri Ada Momen Yang Bikin Kapok Gue Serving Lagi Kalau Kapok Nggak Namanya Sudah Dari Kecil Mungkin Terus Suka Adrenali Juga Jadi Pas Kita Nyobain Something Different Nyoba Hal Baru Misalkan Dari Ombak Kita Beda Tempat Otomatis Karakter Ombak Sudah Beda Lagi Apalagi Yang Yang Lebih Gede Jadi Ada Tantangan Sendiri Pengen Naklukin Ombak Itu Kalau Buat Kecelakaan Pasti Ada Namanya Kita Nyobain Nggak Langsung Pasti Bisa Kadang Dari Pertama Nyoba Jatuh Kena Karang Terus Kaki Sobek Atau Kebentur Papan Tapi Dari Itu Kita Tahu Gimana Cara Ngehandle Ombak Itu Jadi Biar Lebih Ngasih Pelajaran Ke kita Oh Buat Selanjutnya Nambilnya Harus Dari Mana Biar Bisa Berdiri Terus Naclukin Ombak Kayak Gitu Kalau Buat Kecelakaan Kayak Gitu Sering Pasti Ucak Berapa Lama Di Dalam Air Kayak Gitu Kena Karang Terus Kebentur Lain Lain Sering Pasti Pendapat Kadean Sendiri Apakah Olahraga Serving Di Indonesia Punya Masa Depan Yang Bagus Atau Gimana Kalau Buat Saya Sendiri Apalagi Saya Ngelihat Di Bali Sangat Bagus Sekali Apalagi Kan Sekarang Serving Sudah Masuk Olimpik Kayak Kemarin Tahun Ini Salah Satu Teman Saya Yang Dari Indonesia Masuk Olimpik Dia Seleksi Dua Kali Dari Di Jepang Sama Di El Zapador Dan Dia Masuk Ke Olimpik Memakili Indonesia Itu Sejarah Banget Sama Target Kita Pengen Masuk Ke Olimpik Makanya Sekarang Arah Arah Serving Serving Sudah Jelas Ada Bisa Desebut Bisa Ngelihat Kemarin Di Seagames Kita Dapat Perunggu Kita Dapat Bonus Terus Pas Ikut Jadi Tim Nasional Gaji Terus Pola Makan Itu Sudah Jelas Jadi Sekarang Itu Tujuan Anak Anak Kecil Sekarang Orang Tulanya Pun Mereka Ngejurusnya Kesana Pengen Jadi Atlet Buat Jadi Pemain Serving Tapi Sejauh Ini Dukungan Pemerintah Terhadap Olahraga Serving Ini Gimana Karena Ini Jarang Karena Yang Orang Tau Olahraga Bulu Tangki Sepak Bola Berenang Dukungan Pemerintah Sendiri Gimana Sekarang Sangat Bagus Karena Kemarin Awalnya Dari Kita Dapat Target Pas Di Seagames Terus Kemarin Sudah Masuk Olimpik Jadi Cabang Yang Masuk Olimpik Sudah Benar-benar Cabang Elit Jadi Cabang Yang Diunggulkan Sekarang Perhatian Pemerintah Cukup Bagus Sangat Bagus Yang Pertama Platnas Pertama 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 Platnas 2019 Yang Buat Ke Filipin Budget Buat Tinggal Terus Beli Papan Perlengkapan Minim Jadi Pemerintah Ngasih Kesempatan Gue kasih Kesempatan Lu Bisa Nggak Setelah Itu Kita Dapat Target Kita Ngebuktiin Ke Pemerintah Bahwa Serving Bisa Setelah Pas Tahun Kemarin Platnas Kita Dicukupi Banget Vitamin Dikasih Kayak Kalian Mau Apa Tinggal Ngobrol Kalian Mau Apa Tinggal Bilang Pengecekan Dari Pemerintah Kayak Gitu Ngelihat Ngetinjau Langsung Itu Hampir Tiap Minggu Ada Jadi Kayak Kita Alhamdulillah Sekarang Diperhatikan Sama Pemerintah Kayak Gitu Tapi Dari Kacamata Kadean Sendiri Ngelihat Potensi Atlet Aplit Muda Khususnya Dari Batu Karas Kayak Gimana Sekarang Ada Beberapa Tapi Nggak Terlalu Apa Ya Sekarang Karena Cabang Serving Kayak Papan Panjang Sudah Masuk Di Multi Event Kayak Orang-orang Di Bali Juga Mereka Udah Mulai Belajar Belajar Nggak Mau Kalah Juga Buat Di Batu Karas Ada Beberapa Maksudnya Yang Bisa Bersaing Buat Tahap Selanjutnya Setelah Kita Udah Agak Main Lagi Mungkin Mereka Bisa Ngantiin Ada Beberapa Nah Dengan Adanya Persatuan Selancar Ombak Indonesia Atau PSOI Itu Sebagai Wadah Yang Menanggungi Warga Serving Apa Yang Kadean Harapin Ya Yang Saya Harapin Sebenarnya Tetap Solid Terus Kayak Lebih Kompak Lagi PSOI Itu Ada Di Berbagai Daerah Sekarang Di PSOI Jawa Barat Terus Buat Yang Di Luar Sana Kayak Makin Gemetuk Lagi Atlet Atlet Nah Kayak Sekarang Ada Seri Seri Yang Harus Diwajib Apa Ini Dari Pusat Yang Harus Dilakukan Di PSOI PSOI Di Daerah Untuk Mendidik Kayak Semacam Kompetisi Jadi Kayak Pelatihan Itu Wajib Dilakukan Di Berbagai Daerah Kebetulan Di Batu Karas Kita Kita Melakuin Itu Totalnya Ada Lima Seri Nanti Ranking Terbaik Dikirim Ke Bali Untuk Ikut Kualifikasi Di Bali Jadi Tujuannya Itu Bagus Sekali Buat Mengasah Anak-anak Di Daerah-daerah Masing-masing Buat Lebih Semangat Lagi Jadi Penintinya Pengen Tetap Semangat Semoga Semakin Banyak Lagi Atlet Atlet Dari Indonesia Amin Amin Terakhir Setelah Usai Pandemi Ada Rencana Nggak Untuk Ikut Perhelatan Serving Lainnya Yang Mewakili Indonesia Mungkin Atau Mewakili Atlet Dari Batu Karas Kebetulan Kemarin Kita Udah Sempat Hubungan Sama Oficial Semoga Eventnya Nggak Ditutup Tahun Depan Kita Harus Mulai Plaknas Lagi Buat ASEAN Games ASEAN Games Di Cina Tahun 2000 Ya Tahun Depan Kita Harus Pelatihan Lagi Dia bilang Semoga Kondisinya Membaik Tahun Kemarin Kita Tahun 2017 Kita Platnas Buat ASEAN Beach Games Di Cina Karena Kondisinya COVID-19 Makin Itu Eventnya Juga Diundur Makanya Kita Nggak Jadi Bertanding Kita Pulang Terus Kemarin Ada Bilang Si Oficial Sama Coach Kalian Harus Siap Tahun Depan Kemungkinan Ada Platnas Lagi Buat ASEAN Games Yang Kemarin Kan Di Indonesia Tahun Itu Di Cina Sekarang Surfing Sudah Masuk Di Motiven Oke Kalau Kayak Gitu Terima Kasih Banyak Kadean Atas Waktunya Semoga Atas Surfing Di Indonesia Akan Semakin Mendapatkan Wadah Untuk Lebih Maju Mungkin Lebih Diperhatikan Lagi Oleh Pemerintah Terima Kasih Banyak Kadean Selamat Selamat Kadean Terima kasih.